Kapal ini adalah kapal yang besar. Dan seperti selayangnya sebuah kapal, kapal ini selalu berlayar. Kapal ini pasti berlayar di samudera yang luas. Dan ketika kapal sudah berlayar di samudera, mereka pasti akan menghadapi sebuah ombak yang besar. Banyak sekali ombak yang mungkin akan membuat kita dalam goncangan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menghadapi ombak itu, lantas kita harus melakukan apa? Hanya orang-orang yang takut, hanya orang-orang yang panik berlebih, dan hanya orang-orang yang bodoh, yang memilih untuk melompak ketika ada ombak besar. Tapi Bapak Ibu, hari ini saya bukan berbicara soal kapal. Saya berbicara soal kita. Saya berbicara soal mental. Saya berbicara soal integritas kita. Tidak ada bisnis yang selalu naik. Tidak ada bisnis yang selalu bagus. Bisnis ada saat yang lain. Ada saat yang turun. Saya tidak tahu dengan keadaan anda saat ini seperti apa. Tapi percaya apa? Kita sudah berada di kapal yang tepat. Kita sudah berada di perusahaan yang tepat. Ini adalah perusahaan yang luar biasa. Bukan hanya peduli tentang keluarga kita saja. Banyak orang yang ketika bisnis dia turun, dia hanya turun dari segi finansial. Padahal ketika kita lihat dari aspek-aspek yang lain, secara spiritual yang semakin naik, Pak. Secara keluarga kita mungkin jadi lebih cinta lagi dengan keluarga kita. Secara sosial kita mungkin lebih berbau lagi dengan masyarakat. Secara kesehatan mungkin kita jauh lebih sehat lagi karena kita lupakan konsumsi keluarga kita. Dan ini lima aspek. Mungkin hanya satu aspek finansial kita yang turun. Tapi lantas kenapa banyak orang yang memilih itu pengopak dari kantor ini, Pak? Jadi, satu pesan untuk saya, Jangan pernah tinggalkan keluarga kita sendiri. Jangan pernah tinggalkan keluarga kita. Begitu banyak, Pak. Yang mungkin Anda dilakukan ke dikatakan keluar dari sini. Percayalah, bisnis itu naik dan hubung. Bisnis itu tidak selamanya Anda akan baik-baik saja. Tapi apapun, apapun komisi bisnis Anda, tetap percaya dan yakin. Bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan kita. Kalau misalnya kita yakin ini adalah tahun kemenangan kita, kita hadapi tahun ini dengan musuh, ada yang bersembah. Dengan kemenangan kita. Hari ini kita tetap kumpul nilai dengan orang lain, Pak. Ini adalah bukti. Ini adalah bukti. Bahwa suatu saat nanti, kita akan tercengah, Pak. dengan apa yang akan kita dapatkan di tahun ini untuk kita menjadi jauh lebih besar lagi. Sekarang saya, terima kasih. Bagaimana mengetahui, Pak. Bagaimana mengetahui, Pak. Terima kasih telah menonton!